Intro Hari Jumat kemarin bisa jadi hari Jumat berkah sekaligus menebar kejutan bagi ending perjalanan asmara artis Laudia Sintiabella. Bagaimana tidak selalu merahasiakan tanggal pernikahannya dengan pengusaha asal Malaysia, tapi hari Jumat tepat di tanggal 8 bulan 9 tahun 2017 kemarin, diam-diam Bella melangsungkan pernikahannya di Kuala Lumpur, Malaysia. Mengambil tempat di sebuah hotel berbintang Kuala Lumpur, Bella akhirnya resmi melaksanakan prosesi akad nikah dengan Engku Emran dan dinikahkan langsung oleh sang ayah kandung menyisakan tanya. Menikah untuk pertama dan terakhir kalinya, mengapa memilih untuk menikah secara diam-diam di negeri jiran Malaysia, bahkan memboyong keluarganya ke Kuala Lumpur? Dinikahi oleh Engku Emran yang seorang duda dengan mas kawin sebesar 300 ringgit atau sekitar 1 juta rupiah, mengapa harus ada yang ditutup-tutupi di balik pernikahan Bella? Yang jelas, jelang pernikahannya kemarin, Bella memang begitu rapat merahasiakan tanggal pernikahannya dengan Engku Emran. Saya nikahkan kamu dengan anak kandung saya, Claudia Sintabella, dengan mas kawinnya sebanyak 300 ringgit tunai. Saya terima nikah Claudia Sintabella dengan mas kawinnya sebanyak 300 ringgit tunai. Al-Fatihah Fatihah 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 Fatih Yang namanya jodoh itu kan sebelum sampai di meja hijab Kabul itu belum jodoh ya. Jadi ya insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Ya diberikan keberkahan. Amin. Pernikahan Bella yang dipersunting dengan Bismillah dan Mas Kawin sebesar 300 ringgit Malaysia atau sekitar 1 juta rupiah, tak ayal mencuatkan pemandangan kontras, pasalnya belum lama publik digoncang fenomena patah hati nasional. Karena Hamesh Daud yang mempersunting penyanyi Raisa dengan Mas Kawin fantastis, berupa emas logam mulia seberat setengah kilogram atau setara dengan nilai uang 335 juta rupiah. Tapi kini publik kembali dikejutkan oleh pernikahan Laudia Sintia Bella yang sukses merahsiakan tanggal pernikahannya. Lengkap dengan Mas Kawin yang berbanding jauh dari Raisa. Ada apa dengan Bella? Jika ada sederet selebriti yang menikah dengan Mas Kawin fantastis seperti Bunga Citrel Stari, yang sama-sama dinikahi oleh pria asal Malaysia dengan mahar berupa anting berlian, senilai lebih dari 200 juta rupiah, hingga Dian Sastrowardoyo yang menikah dengan Mas Kawin 185 gram emas, mengapa Bella memilih emas Kawin sederhana senilai nyari 1 juta rupiah, dari pria yang baru 5 bulan dikenal oleh Bella? Jika Shirin Sungkar sang sahabat mengungkap bahwa memang Bella sudah sangat ingin menikah, mungkinkah Bella terburu-buru ingin mengejar target menikah, hingga menikah dengan Mas Kawin sederhana bersama Angku Emran yang baru 5 bulan dikenalnya. Kalau misalnya orang sudah memutuskan untuk menikah kan berarti sudah bisa loh, gitu kan, jadi apa ya, kamu menurut aku ngapain dilama-lamain, kalau aku malah support aja nih mau married gitu kan, maksudnya pernikahan itu kan impian banget untuk KB, KB pengen banget nikah gitu kan, lagian umurnya juga udah sangat cukup, terus apalagi ditunggu gitu, kalau emang jodohnya ada, ngapain dilama-lamain gitu. Ya cocok sih, ya jujur aku belum terlalu kenal juga, karena kan beda negara, jadi kita juga gak ketemu terus gitu ya, tapi apapun pilihannya KB, yang penting kita support aja, sebagai sahabat kita doain mudah-mudahan yang terbaik dari Allah, mudah-mudahan yang pertama dan yang terakhir, mudah-mudahan lancar sampai hari-hahat. Dan kejutan bertabur teka-teki pun kian menjulang mewarnai pernikahan Bella, ketika prosesi ijab kabul telah usai, Bella yang duduk di pelaminan bersama Angku Emran dan putrinya, melangsungkan sederet seremoni adat Sunda, lengkap dengan latar belakang musik ala Sunda, tanah asal kelahirannya. Tak ayal, sebuah tanda tanya pun mencuat, melangsungkan prosesi akad nikah yang disambung dengan serangkaian prosesi adat Sunda di Malaysia, mungkinkah Bella tidak akan menggelar pesta resepsi di Jakarta? Entahlah, yang pasti, dalam pesta resepsi pas C.A. Katika yang digelar Bella bersama Angku Emran kemarin, Bella terlihat hanya mengundang sederet sahabat, seperti Shirin Sungkar, Saskia Sungkar, Melly Guslaw, hingga sejumlah sinias perfilman Indonesia, yang turut berbahagia dengan sang pengantin, menikmati jamuan pesta di atas Sky Lounge Hotel, dengan pemandangan romantis langit Kuala Lumpur. Ucapan selamat datang di keluarga besar untuk Zainal Afidin. Silakan bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu dan Bapak Zainal Afidin berkenan untuk duduk kembali. Baik, sekali lagi terima kasih. Silakan boleh tepuk tangan. Kiri yang paling seru, kendomong kalian nanti akan menyuarankan. Untuk Abang kita yang ganteng, Abang Emran. Silakan duduknya berhadap-hadapan. Tangan kirinya bergondangan. Tangan kiri bergondangan. Baik. Ini yang dinamakan huap-hap-hap saling perpandangan, saling menyuapi dengan cinta, dengan mesra. Kita bersemangat, bertemu tangan, Bella siang, Bella sayang. Iya. Sikit-sikit juga. Satu. Abang bersama-sama ya, Abang. Berhadap-hadap bangsa. Iya. Saling berpantapan, berpandangan, berikan senyuman. Dua. Boleh tepuk tangan dulu. Tiga. Ayolah-ayolah. Alhamdulillah. Ayolah-ayolah. Abang boleh dilepas. Assalamualaikum. Langsung, siaran langsung dari Gunung Himalayan. Yeay, kita lagi. Parti semuanya. Ya, cocok sih. Ya, jujur aku belum terlalu kenal juga. Karena kan beda negara, jadi kita juga gak ketemu terus gitu ya. Tapi apapun pilihannya KB, yang penting kita support aja. Sebagai sahabat, kita doain mudah-mudahan yang terbaik dari Allah. Mudah-mudahan yang pertama dan yang terakhir. Mudah-mudahan lancar sampai hari hawa gitu. Aku sih sebelum KB ngomong, aku gak berani bilang. Karena kan kita sebagai temen gak ada hak apapun untuk ngasih tau proyeksi orang ya. Kecuali KB udah ngomong. Intinya, kita pun gak ada larangan sama sekali pada hari hawa untuk nge-upload segala-mahina. Itu juga banyak tau kok gitu. Mungkin kita harus hargain keputusannya KB untuk gak mau share atau apa. Mungkin dia ada pemikiran tersendiri dan aku pun gak berani nanya gitu kan. Jadi kita sebagai temen-temennya ya gak berani ngomong apa-apa. Tapi insya Allah nanti kalau after marriage dia kan ngomong sendiri kok. Maksudnya gak akan menutupi semua kayak sekarang gitu. Namun dibalik kebahagiaan pesta resepsi pernikahan Bella kemarin, konon terselip kesedihan dan pengorbanan yang mengguncang Bella. Pasalnya lewat akun sosial medianya, musikus Meli Guslow mengungkap kesedihan hatinya berpisah dengan Bella karena Mojang Bandung ini akan menetap di Kuala Lumpur, Malaysia meninggalkan Indonesia demi mendampingi Angku Emran Sang Suami. Uniknya tidak hanya Meli Guslow saja yang mengungkap kesedihan. Hari-hari jilang pernikahan Bella, Shirin Sungkar pun mengungkap hatinya yang tidak kuat sedih. Jika Bella harus pindah dan menetap di Malaysia, meninggalkan Indonesia mengikuti Sang Suami menyisakan tanda tanya besar. Pas Cersmi menyandang status nyonya Angku Emran, benarkah Bella akan meninggalkan karirnya di jagad hiburan Indonesia? Mungkinkah sebagai salam perpisahan akan cintanya terhadap tanah kelahirannya? Bella mengunggah video kecintaannya tentang kota Bandung jilang pernikahannya di Malaysia berikut ini. Bandung itu sebuah permata untuk pelita. Sepercik penghapus pilu yang terasa. kadang-kadang ada yang bertanya, apa yang kita lihat dari sebuah kota? Mungkin bukan yang terlihat yang membuat terpesona, tapi rasa dalam hati yang menggugah jiwa. Langkah demi langkah mengukir kenangan, menungguhkan seribu harapan. dibalik semua cerita yang ada dan semua guratan indah yang sengaja dilukis usia. Itu adalah alasan mengapa Singgah tetap terasa seperti di rumah. Takut akunya nanti sedih, jadinya nggak usah nanya-nanya. Ya, aku minta semuanya doain KB mudah-mudahan lancar pernikahannya. Mudah-mudahan lancar dan jodohnya benar-benar dari Allah ini mudah-mudahan yang terbaik buat KB, terbaik untuk dua-duanya, lancar, sampai hari H dan bisa jadi yang pertama dan terakhir, mudah-mudahan sakinah mawadawar. Doain semuanya, mohon doain. Kepergian almarhum Olga Syaputra, pekan ini rupanya menyisakan kisah harum bagi Bili Syaputra sang adik. Demi meneruskan cita-cita Olga untuk membangun sebuah musola, kemarin Bili pun resmi membuka musola yang dibangunnya untuk sang kakak. Nah, seperti apakah musola yang dipersembahkan Bili Syaputra untuk almarhum Olga tersebut? Langsung saja kita simak keliputannya usai juda pariwara berikut ini. Terima kasih telah menonton!